Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait perawatan pasien dengan shock septic dan sepsis Pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti setelah Anda mempelajari materi ini Anda mengetahui dan memahami tentang shock septic Dan mengetahui dan memahami proses perawatan pada pasien shock septic Ya baik kita mulai dari kondisi seperti apa pada pasien dengan shock septic Jadi shock septic ini dimulai dengan adanya bakterimia Yaitu darah kita terinfeksi oleh bakteri biasanya berupa bakteri gram negatif yang menginfeksi darah kita Sumber infeksi ini ya biasanya berasal dari sistem perkemihan dan sistem pencernaan serta pada paru-paru Dan infeksi ini yang mendasari ya sebelum terjadinya atau sebelum berkembangnya shock terjadi Ketika darah kita terinfeksi oleh bakteri ya ini merupakan awal utama terjadi awal pertama terjadinya shock septic atau terjadi shock septic Dan ini akan lebih sulit ya untuk menghentikan proses perkembangnya shock ini Shock ini mungkin terjadi lebih cepat ya pada pasien-pasien yang lebih tua Dan atau pada individu-individu atau pasien yang mengalami penurunan imun Dan pasien-pasien dengan kormodit atau kormobit atau pasien dengan penyakit-penyakit pemberat yang lainnya Adanya infeksi bakteri ini ya adanya infeksi bakteri ini Ini menyebabkan proses inflamasi yang Dimana tubuh mengeluarkan zat-zat media terperadangan ya ke dalam darah Dan ini menyebabkan peningkatan ya permeabilitas pembuluh darah Dan memudahkan ya memudahkan atau membuat pembuluh darah menjadi lemah ya Karena adanya proses infeksi dan apa namanya proses inflamasi tersebut Bisa Anda lihat dalam gambar ya bisa Anda lihat dalam gambar Bahwa sepsis ini ya padahal sepsis ini terjadi dimulai adanya infeksi ya Terjadi mulai infeksi oleh zat infeksi kemudian infeksi tersebut menyebabkan mediator Apa namanya inflamasi dan pada proses inflamasi mengeluarkan zat-zat media terperadangan Dan berakibat lemahnya pembuluh darah ya Sehingga apa kadang bisa terjadi perdarahan ya Terjadi perdarahan atau pecahnya dari pembuluh darah tersebut Jadi dimulai dari infeksi bakteri Kemudian infeksi terjadi ketika mediator zat-zat kimia ya Mediator-mediator peradangan itu lepas ya ke dalam pembuluh darah Dan akan merespon ya merespon adanya infeksi dan itu akan berdampak pada Salah satunya adalah lemahnya pembuluh darah dan bisa terjadi rupturnya atau pecahnya pembuluh darah Prognosis dari sepsis ini ya sepsis ini tergantung dari kondisi umum pasien ya Kalau kondisinya baik maka kemungkinan prognosisnya juga baik Tetapi kalau sebaliknya ya jika kondisinya lebih buruk ya maka kemungkinan prognosisnya akan lebih buruk Dan prognosis ini juga kondisi sepsis ini tergantung pada tipe jenis bakteri Dan angka kematian ya angka kematian berkisar dari 40-80% ya Jadi nanti memang prognosisnya ini tergantung dari kondisi umum pasien dan tipe bakteri yang menginfeksi dari pasien tersebut Tanda gejala yang muncul pada pasien dengan sepsis, sepsis, sepsok septic adalah yang pertama Nausea dan vomiting ya mual dan muntah ya ini disebabkan dari sumber infeksinya Dan peningkatan suhu tubuh ya 101 Fahrenheit ya yang ini disebabkan oleh adanya infeksi Kemudian hipotensi ya hipotensi ini bisa disebabkan oleh karena perpindahan cairan ya Perpindahan cairan ya dari pembuluh darah menuju luar pembuluh darah ya Dan terjadi fasodilatasi pada pembuluh darah yang itu berdampak pada penurunan tekanan darah Kemudian terjadi takikardi ya ini disebabkan oleh demam dan infeksi Kemudian takibnyu itu disebabkan dari adanya demam dan infeksi Dan adanya asidosis laktat ya Itu sebagai hasil atau sebagai dampak dari rendahnya oksikin di dalam tubuh kita Atau pada tubuh pasien dengan sepsis Untuk hasil pemeriksa laboratorium ya menunjukkan bahwa Nilai sel darah putih berkisar antara 15.000 sampai 13.000 dan ini mengindikasikan adanya infeksi Dan jumlah platelet ya itu mengalami penurunan ya Dan koagulopati ya terjadi koagulopati dalam darah dan ini umum terjadi pada shock Kemudian angka protombin itu juga mengalami abnormal ya Dan itu mengarah pada plat koagulopati Dan untuk perawatannya ya untuk perawatannya Ini hasil perawatan ya tergantung dari individu ya Banyak respon yang bervariasi ya Sebagai dampak dari bervariasinya kondisi imun dan status Peradangan pada masing-masing pasien dan masing-masing komorbid yang dimilikinya Nah perawatannya ini tergantung dari identifikasi dari organisme ya Atau bakteri yang menginfeksi tubuh kita atau tubuh pasien dengan sepsis Dan sumber dari bakterimia Antibiotik ini diperlukan dan menjaga tanda-tanda vital dalam rentang normal Antibiotik ini yang spesifik untuk tipe bakteri yang spesifik ya Misalkan hasil pemeriksaannya sudah muncul Jenis bakteri apa maka antibiotik spesifik untuk diberikan dalam mengatasi infeksi bakteri tersebut Kemudian kita lakukan resusitasi cairan ya Untuk mengatasi tekanan darah yang mengalami penurunan Akibat berpindahnya cairan dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah Serta sebagai dampak ya dari pelebaran pembuluh darah yang itu mengakibatkan hipotensi Pada sepsis manajemen ya bisa lihat tanda bagan di bawah ini ya Jadi yang pertama adalah kita lakukan stabilitasi himodinamik ya Dengan penerapa dengan pemberian cairan intravena Dan fasoaktif agen ya untuk mengatasi pelebaran pembuluh darah atau fasolidasi pembuluh darah Kemudian yang kedua adalah kita lakukan modulasi dari respon sepsis ya Jadi tadi ada respon-respon peradangan ya Respon-respon peradangan yang disebabkan oleh adanya infeksi ya Maka kita bisa berikan hidrokortison, fasospresin, glulamaglobulin dan ekstrakorporel support Dukungan ekstrakorporel support Dan kemudian untuk selanjutnya yang ketiga adalah kita lakukan kontrol infeksi ya Dengan penggunaan antibiotik ya dan apa namanya sumber-sumber tempat infeksi Munculnya bakteri ya Jadi bisa disampaikan bisa berasal dari saluran pencernaan Kemudian berkemihan ataupun dari pernafasan Baik selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan shock septic Yang pertama adalah penurunan kardiak output ya berhubungan dengan berpindahnya ya Berpindahnya cairan dari vaskuler menuju ke ekstravaskuler atau di bagian intertisial cell Atau bisa karena lemahnya pembuluh darah ya Jadi permabilitas pembuluh darah mengalami peningkatan Serta terjadinya fasodilatasi pembuluh darah itu akan berdampak penurunan kardiak output ya Karena terjadi tadi hipotensi Kemudian penurunan volume cairan ya atau kekurangan volume cairan Akibat banyaknya perdarahan dari pecahnya pembuluh darah Kemudian gangguan integritas kulit ya gangguan integritas kulit Apa yang dapat seorang perawat lakukan untuk perawatan pasien dengan shock septic ya Perang perawat ini lebih banyak cenderung ke arah monitoring ya Terhadap proses penata laksanaan atau perawatan dari shock septic ya Sehingga perang perawat ini harus memonitor ya perkembangan tanda gejala yang muncul pada shock septic ya Yang pertama adalah kita monitor vital sign ya Karena ini mengarah ke arah kegawa darurat Maka kita monitor mulai tekanan darah kemudian nadi kemudian tensi ya Kemudian suhu tubuh ya akan adanya perubahan-perubahan yang mengarah kegawa darurat Misalkan terjadinya tekanan darahnya mengalami penurunan Kemudian peningkatan frekuensi nadi peningkatan frekuensi napas dan peningkatan suhu tubuh Kemudian yang kedua adalah kita monitor intake cairan ya Kita monitor intake cairan ya Karena kita mengatakan bahwa pada pasien dengan shock septic ini Ini mengalami kekurangan cairan ya Maka kita monitor kita harus memastikan bahwa intake yang kita berikan Itu mencukupi untuk mengganti jumlah cairan yang hilang dalam tubuh pasien tersebut Dan juga kita harus mengkaji outputnya ya Ketika kita memberikan ya memberikan cairan yang banyak Maka kita juga harus memonitor adanya outputnya ya Jangan sampai nanti terapi kita berlebihan dan akan terjadi kelebihan cairan Dan yang ketiga adalah kita monitor faktor-faktor koagulasi ya Karena pada pasien ini ada gangguan koagulasi ya Tadi ada penurunan angka atau perubahan protombin ya Apa namanya faktor-faktor pemukuan darah Nah kita monitor faktor-faktor koagulasi melalui pemeriksaan laboratorium Untuk memeriksa apakah protombinnya menurun Atau faktor protombin timenya ya itu mengalami perubahan atau tidak ya Intinya faktor-faktor koagulasi ini adalah zat-zat yang berperan untuk mengatur pembekuan darah Seperti itu Dan inilah yang dapat kita perawat lakukan ya Selama proses perawatan dengan pasien dengan sokseptik ya Jadi kita arahnya perawatan disini adalah memonitor vital sign Kemudian khususnya adalah demam Dan kemudian kita monitor intake cairan, output cairan Dan memonitor faktor pembekuan darah ya Faktor koagulasi di dalam darah Disamping itu juga kita juga memonitor ya Dari keefektifan dari obat yang diberikan ya Pada pasien dengan sepsis ini Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat Dan memberikan informasi yang mungkin berguna untuk Anda semuanya Terima kasih Jazakumul khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh